Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan Pola tas serut Dengan berdasar dari granny square Seperti ini Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Benang polycherry Kemudian hooknya Ukuran nomor 6 Saya sengaja memakai yang besar Agar mudah kelihatan Nah ini granny square yang sudah saya kerjakan Ada 5 Dan sudah saya sambung Untuk pembuatannya teman-teman bisa cek Di video sebelumnya Atau di marajut granny square Di playlist Aplikasi dan kreasi Serta tips Nah ini saya buat 5 Dan saya akan membuat Satu granny square lagi Untuk menggabungkannya Menjadi 6 Kalau belum jelas Bisa melihat video yang sebelumnya ya Linknya nanti ada di akhir video Pertama saya akan buat 5 rantai Slip stitch Slip stitch di rantai pertama 2 rantai 2 DC di lubang 2 rantai 3 DC di lubang 3 DC di lubang 2 rantai 3 DC lagi di lubang 2 rantai 3 DC lagi di lubang 2 rantai 2 rantai 2 rantai Slip stitch Putar Slip stitch ke arah lubangnya 2 rantai 2 rantai 2 rantai 3 DC di tempat yang sama 1 rantai 3 DC di lubang 3 DC di lubang yang sama 1 rantai 3 DC di lubang berikutnya 2 rantai 3 DC di lubang yang berikutnya 2 rantai 2 rantai 3 DC di lubang yang sama 1 rantai Slip stitch putar kita akan mengganti benangnya ke warna dasar tasnya yaitu coklat tua nah teman-teman kalau masih kesulitan mengikuti pola granny nya bisa cek di video sebelumnya ya merajut granny square disana videonya lebih jelas oke kita putar rajutannya slip stitch di arah lubang 2 rantai 2 rantai 2 rantai 2 DC di lubang 2 rantai 2 DC di lubang yang berikutnya 1 rantai 1 rantai nah saya akan menggabungkan bagian sisi ini ke granny square yang sudah disusun gabungkan dengan SC kemudian 1 rantai 3 DC di lubang yang sama SC di granny square yang satu lagi 3 DC di lubang berikutnya SC di granny square 1 rantai 3 DC di lubang berikutnya 1 rantai SC di sudut granny square 1 rantai 1 rantai 3 DC di lubang yang sama 1 rantai 3 DC di lubang berikutnya 1 rantai 3 DC di lubang berikutnya 1 rantai 3 DC di lubang berikutnya gabungkan lagi ke SC yang satunya di ujung membentuk lingkaran gabungkan dengan SC kemudian 1 rantai 1 rantai 3 DC di lubang yang sama SC di granny square yang lain 3 DC di lubang berikutnya 3 DC di lubang berikutnya 3 DC di lubang berikutnya 1 rantai SC di sudut SC di sudut granny square 1 lagi 1 rantai 3 DC di lubang yang sama 1 rantai slip stitch slip stitch slip stitch lagi dan ratikan benangnya nah buat teman-teman kalau masih kesulitan sekali lagi saya ingatkan bisa melihat video merajut granny square yang uploadan saya sebelumnya untuk penjelasan lebih jelas tentang cara membuat granny square yang pola ini karena disini saya hanya membagikan untuk pola tasnya jadi bukan untuk granny square nya jadi bisa cek di video sebelumnya nah jadinya seperti ini saya membuatnya berbentuk lingkaran ya sekarang kita akan mulai mengerjakan bagian atas dan bagian bawahnya agar bisa membentuk menjadi tas saya akan buat awalan dulu nah sisipkan benangnya dimana saja saya memilih yang di bagian pertengahan antara sambungan granny square nah disini sisipkan dua rantai nah isi masing-masing lubang dengan satu dc nah disini kita isi satu satu kemudian di daeretan tiga dc ini masing-masing satu dc jangan ada yang tertinggal ya nah kemudian disela ini isi kembali ya satu dc satu dc kemudian satu dc di tiga dc ini masing-masing satu dc nah disela selanya isi juga satu dc kemudian satu dc kemudian satu dc di setiap dc nah ini bagian sudut square nya disini satu dc di bagian sambungan tengah ini satu dc nah selanjutnya disini satu dc lagi kalau kembali isi satu dc kalau kembali isi satu dc jadi isi setiap lubang dengan satu dc hingga ke akhir baris akhir baris slip stitch dua rantai kembali isi setiap lubang dengan satu dc dan untuk akhir dari setiap barisnya itu diakhiri dengan slip stitch dan dua rantai buat total 7 baris dc nah ini sudah selesai 7 baris dc selanjutnya selanjutnya saya akan slip stitch dulu ya akhirnya dulu barisnya dan dua rantai saya akan memberi tanda dimana saya akan meletakkan tali serut jadi bagian depan itu 4 dan bagian belakang itu 4 lubang dikira-kira saja jadi ada total 8 lubang tempat tali serutnya nah sudah seperti ini lanjut membuat dc berkeliling isi masing-masing lubang dengan satu dc hingga ke penanda nah kalau teman-teman ingin membuat tasnya lebih besar silahkan tambah lingkaran granny nya ya ini saya buat 6 jadi bisa ditambah menjadi 8 atau 10 nah kita sudah sampai di penanda di penanda ini buat satu dc lagi kemudian buat lepaskan penandanya ya oke nah buat tiga rantai skip tiga lubang satu dua tiga dc di lubang keempat nah lakukan hingga ke penanda berikutnya nah ini sudah selesai di akhir baris slip stitch dua rantai isi masing-masing lubang dengan satu dc akhir baris akhir baris slip stitch satu satu rantai nah seperti ini hasilnya selanjutnya sc di lubang pertama kemudian skip dua lubang 5 dc di lubang yang ketiga buat 5 buah dc di lubang ketiga 3 3 4 5 skip dua lubang sc di lubang yang ketiga skip dua lubang lagi sc di lubang yang ketiga 3 3 4 5 skip dua lubang sc di lubang yang ketiga nah ulangi pola ini hingga ke akhir baris nah ini sudah selesai dan di akhir baris sudah saya slip stitch dan bisa putuskan benangnya nah seperti ini tempat lubang tali strapnya selanjutnya kita akan mengerjakan bagian bawah sisipkan benangnya dimana saja sama sama seperti yang bagian atas tadi dua rantai isi masing-masing lubang dengan satu dc akhir baris slip stitch dua rantai dua rantai nah seperti ini buat baris dc berkeliling ini tetap menjadi enam baris jadi buat lima baris lagi ya polanya selalu sama nah ini sudah selesai enam baris dc penambahan sekarang kita akan membuat bagian untuk bawahnya nah untuk bagian alas ini saya tidak menyarankan teman-teman membuatnya alas persegi atau oval karena susah menghitung lingkarannya jadi saya lebih suka membuat alasnya berbentuk lingkaran jadi kalau lingkarannya kurang pas kita bisa menambah lebarnya saya akan membuat awalan magic ring dengan dua rantai 10 dc di ring selamat menikmati sampai jumpa slip stitch di dua rantai pertama dua rantai lingkaran selanjutnya ini bagian akhir isi masing-masing lubang dengan dua dc atau increase dc akhir baris slip stitch dua rantai dua rantai lingkaran berikutnya satu dc increase dc di lubang berikutnya ulangi polanya hingga ke akhir baris satu dc increase dc hingga ke akhir baris akhir baris akhir baris slip stitch dua rantai lingkaran berikutnya satu dc satu dc satu dc increase dc ulangi polanya hingga ke akhir baris akhir baris akhir baris slip stitch dua rantai nah pertampakannya seperti ini sedikit mengerucut tidak apa karena saya memang tidak membuat alas yang datar ya kalau teman-teman ingin membuat alasnya datar bisa menggunakan 12s dc untuk awalan atau 13 dc lanjut lingkaran berikutnya satu dc satu dc satu dc increase dc ulangi polanya hingga ke akhir baris akhir baris akhir baris slip stitch dua rantai lingkaran berikutnya satu dc dibuat empat kali dua tiga empat increase dc dc ulangi ulangi polanya hingga akhir baris akhir baris akhir baris slip stitch dua rantai berikutnya lingkaran berikutnya lingkaran berikutnya satu dc nya lima kali dua tiga empat lima lima increase dc ulangi polanya hingga ke akhir baris akhir baris akhir baris slip stitch dua rontai baris baris berikutnya satu dc nya enam kali dua dc tiga empat lima enam dan increase dc ulangi polanya hingga ke akhir baris akhir baris slip stitch satu satu lantai nah seperti ini hasilnya mengerucut nah selanjutnya kita akan menggabungkannya ke bagian badan tas saya beri penanda dulu kalau jumlah lingkarannya kurang sedikit diakali saja tidak apa-apa kalau kurangnya lebih banyak teman-teman bisa menambahkan lebar lingkarannya jadi ini patokan bisa membuat tas yang lebih besar bila teman-teman ingin membuat tas yang ukurannya lebih besar dari ini nah selanjutnya kita akan menutup bagian lubangnya ini dengan menggunakan sc berkeliling setelah satu rantai tadi saya akan gabungkan bagian dasar dan bagian badan tas isi masing-masing lubang dengan satu sc nah seperti ini ya menutupnya buat melingkar hingga ke akhir baris dengan satu sc akhir baris slip stitch satu rantai putuskan benangnya nah seperti ini penampakannya ini memang tidak dipuring ya tinggal rapikan nah ini tali serutnya sudah saya rajut teman-teman bisa lihat videonya di merajut tali serut yang ada di playlist aplikasi kreasi dan tips tinggal kita masukkan kemudian rapikan bagian tasnya nah ini sudah selesai sudah saya beri tali sudah saya sudah rapikan kalau teman-teman ingin membuatnya lebih besar tinggal menambah jumlah granny nya ya dan patokannya tetap seperti ini sama semoga video kali ini bisa mudah untuk diikuti dan buat yang mempraktekkan semoga berhasil terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di upload video terbaru berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih